Saudara korban kebakaran di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengungsi di tenda BPBD DKI Jakarta pada Rabu pagi. Bantuan disalurkan oleh sukarelawan bagi para korban kebakaran. Bantuan yang diberikan kepada korban kebakaran diantaranya berupa pakaian dan makanan. Selain di tenda BPBD DKI Jakarta, sejumlah korban kebakaran mengungsi di masjid yang berada di sekitar permukiman yang terbakar. Sebelumnya kebakaran terjadi di jalan Masjid Al-Huda Kebayoran Lama pada selasa siang. Sebanyak 30 rumah warga hangus terbakar. Penyelidikan masih dilakukan polisi terhadap penyebab kebakaran. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Abel Insani di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Abel saat ini korban kebakaran mengungsi di tenda BPBD DKI Jakarta. Nah nantinya perbaikan rumah warga yang hangus terbakar akan dilakukan secara swadaya atau adakah bantuan perbaikan? Ya baik Pascais dan juga Saudara memang untuk sampai detik ini atau sepesi yang ini belum jelas bagaimana nanti perbaikan dari rumah warga yang terdampak kebakaran pada selasa kemarin begitu. Apakah nanti swadaya atau kan nanti dari pemerintah? Tapi yang jelasnya untuk saat ini pemerintah juga sudah turut andil dalam membantu masyarakat yang terdampak seperti pemasangan tenda yang ada di belakang saya. Ini adalah dari BPBD DKI Jakarta yang memang sudah membangun tenda di mana di dalam tersebut ada beberapa pengungsi yang diungsikan atau yang untuk sementara tinggal di dalam tenda tersebut. Lalu di sebelah kanan saya ini juga ada Duk Capil dan juga pelayanan PTSP yang di mana nanti mereka bisa mengurus. Kalau misalnya memang dokumen-dokumen penting ini kemarin tidak sempat diselamatkan seperti misalnya KTP, lalu juga KK, ada pun juga surat-surat usaha yang memang tidak bisa diselamatkan nanti bisa diurus oleh mereka dan mereka memang sengaja untuk jemput bola begitu. Dan rencananya nanti siang juga akan ada dari Dinas Pendidikan. Ini terkait dengan bagaimana anak-anak ataupun juga remaja yang memang ijazah sekolahnya kemarin juga tidak sempat diselamatkan begitu. Tapi untuk saat ini juga bantuan terkait dengan makanan ataupun pakaian-pakaian, layak pakai ini terus berdatangan. Lalu bagaimana dengan penyelidikan terkait penyebab kebakaran, Abel? Apakah sudah dilakukan? Ya, sebenarnya untuk penyelidikan Pak Seles dan juga Saudara memang dari pihak kepolisian nanti setelah kebelas akan datang kemari begitu bersama dengan tim Labfor untuk mengetahui atau menyelidiki lebih lanjut sebenarnya apa penyebab dari kebakaran yang terjadi di kecamatan kebayoran lama begitu. Tapi sebenarnya Pak Seles dan juga Saudara, ini Anda bisa melihat ini sebenarnya di belakang saya, ini merupakan tendanya begitu ya. Dan saya akan berbincang dengan Pak RT nih, bagaimana kronologinya juga sebenarnya bisa sampai terjadi ada kebakaran. Selamat siang Pak RT. Siang, ya. Pak RT ini terkait dengan kebakaran yang kemarin terjadi pada Selasa itu sebenarnya kronologinya seperti apa Pak RT? Siap, awalnya sih berasal dari, diduga dari konsentrasi listrik dari satu rumah warga. Yang kebetulan warga tersebut juga tidak mengetahui dan dia sedang tidur. Diketahui oleh warga sekitar dan dibantu pertolongan untuk mengevakuasinya. Kemudian setelah berhasil mengevakuasi beliau, dilakukan pemadaman secara mandiri. Ternyata api semakin membesar dan dalam waktu sekejap ada angin besar juga, api melumat sekitar 27 bangunan rumah secara langsung dan bersamaan dalam waktu 15 menit. Demikian. Sebentar sekali untuk melalap dari 27 rumah itu ya Pak RT? Siap, sangat cepat. Itu kurang lebih 15 menit, 20 menit itu. Kalau untuk kakak atau mungkin korbannya sendiri begitu Pak RT ada nggak Pak RT? Berapa jiwa Pak RT? Kalau yang terdampak kebakaran ini, yang terdampak sekitar 85 jiwa, itu ada sekitar 35 kakak, dan di situ ada balita 3 orang, ibu hamil 1 orang, manula atau lansia sekitar ada 8 orang, serta anak-anak dan remaja. Nanti untuk penyelidikan lebih lanjut bagaimana, kan masih diduga ini ya Pak RT, masih dugaan begitu ya penyebab dari kebakarannya. Ini nanti seperti apa Pak RT? Ini sejauh ini nanti kita menunggu pihak dari puslapor atau yang berwenang untuk menyelidiki asal-muasal percikan api atau penyebab kebakaran tersebut. Baik, terima kasih Pak RT atas waktunya bersama Kompas TV. Semangat, semoga pemerintah juga nanti terus memberikan bantuan dan juga bisa memperbaiki bangunan untuk korban kebakaran di sini. Terima kasih Pak RT sudah live bersama Kompas TV. Nah itu dia Pak Seles dan juga saudara dan ini juga sudah mulai hujan begitu artinya juga untuk para pengungsi yang tadi sempat bersih-bersih begitu ini harus menuju ke tenda untuk segera berteduh begitu. Dan untuk saat ini ya kita masih bisa lihat bahwa memang masih ada garis kuning atau garis dilarang melintas yang dipasang oleh pihak kepolisian karena terkait dengan bangunan ini juga masih beresiko untuk bisa roboh begitu ya. Karena memang tadi saya melihat langsung ke dalam bagaimana kondisi dan situasi rumah-rumah yang ada di dalam ini memang habis dilalap api. Ada sekitar 27 rumah seperti yang tadi sudah dikatakan oleh pihak dari RT dan juga ada sekitar 90 hingga 100 orang yang memang terdampak kebakaran di Kecamatan Kebayoran Lama. Paskalis. Terima kasih Abel Insani melaporkan langsung dari Kawasan Kebayoran Jakarta.